PEMBICARA 1 Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Misha Zanita Almahira Kelas 4 dari SDN 4 Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Teman-teman tentu tahu R.A. Kartini kan? Nah kali ini Misha akan bercerita tentang perjuangannya loh Selamat mendengarkan ya Suatu hari seorang gadis kecil sedang bermain bersama pengasuhnya Mbak, mbak, mbak aku disini kejar aku Waduh-waduh Trenil Cahayu Hati-hati untuk nanti jatuh loh Nah teman-teman Tahu enggak siapa gadis yang bernama Trenil itu? Ya Trenil adalah nama kecil dari R.A. Kartini R.A. Kartini merupakan anak dari seorang Bupati Jepara Pada masa itu yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat Kartini muda disekolahkan bersama anak bangsawan dan anak-anak Belanda Suatu hari teman Kartini yang bernama Stella bertanya Kartini apa cita-citamu nanti? Apa cita-cita? Ah aku belum tahu Jawab Kartini Pertanyaan itu terus mengusiknya Hmm Apa ya cita-citaku? Haruskah nasibku sama dengan gadis peribumi yang lainnya? Hingga pada suatu hari Ia mengutarakan keinginannya kepada ayah dan ibunya Ayah, ibu, teman-teman Kartini Yang anak-anak Belanda Semua terus melanjutkan sekolah mereka Kartini ingin seperti mereka ayah Anakku Ayah ingin mewujudkan keinginanmu Tetapi adat bangsa kita belum mengizinkan itu Anak gadis harus tinggal di rumah anakku Seketika Kartini menjadi sedih Karena artinya ia akan memasuki masa pingitan Dalam masa pingitan R.A. Kartini merasa sangat kesepian Ia pun mengisi waktunya Dengan membaca kitab, sastra Jawa Hingga surat kabar dan majalah berbahasa asing Kartini tertarik dengan pemikiran wanita Eropa Yang berpikiran maju Sehingga timbulah keinginannya Untuk memajukan perempuan peribumi Ayah, bolehkah aku membangun sekolah untuk para wanita? Oh tentu saja anakku Ayah sangat mendukungmu Dan dengan seizin ayahnya Kartini pun membangun sekolah Yaitu sekolah untuk para gadis Di sekolah itu para gadis diajarkan Untuk membaca, menulis, menjahit, memasak, dan sebagainya Kartini pun menceritakan Tentang kemajuan sekolahnya Kepada sahabat-sahabatnya di Belanda Ia mengutarakan cita-citanya Untuk mengangkat derajat kaum wanita Dan mendobrak adatnya mengekang kaumnya Surat itu kelak diterbitkan Menjadi sebuah buku yang berjudul Habis gelap terbitlah terang Setelah menikah R.A. Kartini semakin bersemangat Untuk mewujudkan cita-citanya Karena suaminya juga ternyata Sangat mendukung keinginannya itu Tetapi sayang Di usia 25 tahun R.A. Kartini meninggal dunia R.A. Kartini memang telah pergi Tetapi jejak perjuangannya Semangatnya Masih kita rasakan hingga hari ini Aku bisa bersekolah Dan berdiri di depan dewan juri Untuk mengikuti lomba ini Karena semangat dan perjuangannya Untuk mengangkat derajat kaum wanita Aku bangga kepadamu R.A. Kartini Akanku teruskan semangat Dan perjuanganmu Dengan selalu rajin belajar Dan pantang menyerah Dalam menghadapi semua tantangan Bapak petani pelihara angsa Lalu dijual di balai kota R.A. Kartini Pahlawan bangsa Untuk perjuangan emansipasi wanita Demikian yang bisa Misha sampaikan Semoga bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa